Mungkin teman-teman sudah banyak tahu ya, jadi kita sekedar sharing saja. Kemudian lebih spesifik, vibrational spectroscopy, yaitu Raman dan infrared spectroscopy. Kemudian apa sih microspectroscopy? Terus, mengapa microspectroscopy ini penting? Nah, dalam microspectroscopy kita menggunakan sumber cahaya. Sumber cahaya itu ada yang dari lab atau in-house, ada juga yang berasal dari synchrotron. Nanti saya jawabkan apa itu synchrotron juga. Kemudian penerapan aplikasi microspectroscopy di riset biologi. Kemudian saya juga mau sharing gimana caranya supaya teman-teman dari Indonesia itu tetap bisa menggunakan fasilitas synchrotron walaupun sebenarnya di Indonesia kita nggak punya. Tapi banyak di belahan dunia lain itu punya synchrotron dan sebenarnya kita itu diizinkan untuk menggunakan itu. Nanti akan saya jelaskan. Dan terakhir saya akan membuat summary dari pembicaraan saya hari ini. Apa sih spektroskopi? Spektroskopi itu sebenarnya ilmu yang mempelajari interaksi antara cahaya dengan material. Secara sejarah, pertama kali itu diamati oleh Isaac Newton ketika dia, mungkin bisa lihat di sebelah kanan bawah, ketika itu ada cahaya putih yang masuk ke prisma. Nah, terus setelah keluar, ternyata cahaya putih itu terdispersi menjadi beberapa spektrum cahaya, yaitu mediku hibiniu ya, seperti teman-teman lihat, seperti warna pelangi dan lain sebagainya. Nah, dari fenomena ini, ini pertama kali kita mengamati interaksi antara cahaya dengan material. Dalam hal ini, prisma. Selanjutnya, mengapa sih spektroskopi? Nah, karena setiap dari zat kimia atau setiap dari material yang berinteraksi dengan cahaya, itu ternyata memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga kita bisa menggunakan ilmu spektroskopi ini untuk semikal identifikasi. Dan selain itu, kalau mikrospektroskopi kita juga bisa untuk melihat penyebaran dari zat kimia tersebut dalam suatu sampel. Nah, ini adalah spektrum dari gelombang elektromagnetik, mulai dari gelombang radio sampai sinar gamma. Namun, pembicaraan kita hari ini saya pesempit hanya di infrared, inframerah, dan di cahaya tampak, yaitu di sini, di daerah sini. Nah, mengapa cuma di daerah sini? Karena yang mau kita bahas adalah vibrational spectroscopy, yaitu vibrasi dari suatu molekul. Jadi, ketika suatu molekul itu disinari oleh inframerah, maka pada umumnya molekul tersebut akan bergetar. Jadi, ada berbagai macam mode vibrasinya seperti yang disimulasikan di sini. Ini salah satu contohnya adalah molekul air. Jadi, kalau molekul air itu kita sinari dengan gelombang inframerah, maka molekul air itu akan bergetar seperti pada simulasi ini. Nah, karena tadi saya bilang vibrational spectroscopy itu ada dua, infrared dan raman. Untuk infrared, ya kita menggunakan vinar infrared. Tapi, kalau raman spectroscopy kita menggunakan cahaya tampak, karena raman spectroscopy itu merupakan inelastic scattering. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Tapi, sebagai informasi juga, kalau yang namanya spectroscopy itu nggak cuma vibrational spectroscopy, ya. Jadi, misalnya untuk sinar X itu ada X-ray absorption spectroscopy, ada lagi microwave spectroscopy di microwave. Jadi, nggak cuma vibrational spectroscopy, walaupun pada pembicaraan kali ini saya persempit hanya di vibrational spectroscopy. Nah, ini adalah suatu kartun, ya. Suatu kartun untuk membandingkan apa sih perbedaan absorption spectroscopy dengan raman spectroscopy. Sebagai contoh, ini adalah gambar dari energi, ya. Energi dari suatu molekul. Misalnya untuk absorption spectroscopy, jadi molekul itu misalnya berada pada energi terendah. Nah, ketika dia mendapatkan cahaya, maka semua cahaya itu diserap oleh si molekul untuk bergetar. Nah, 100% diserap, ya. Nah, itu disebut dengan absorption spectroscopy. Nah, untuk inelastic scattering, yaitu pada raman spectroscopy, itu ada dua fenomena. Pertama disebut stokes raman dan anti-stokes raman. Untuk stokes raman, jadi molekul di keadaan dasar atau di ground state, ketika menerima cahaya, dia menyerap energinya, lalu si elektron itu dia lompat ke eksitasi pertama. Kemudian dia turun lagi, tapi tidak kembali ke kondisi awal. Jadi, kalau pertama dia serap 100%, dia cuma kembali 80%. Jadi, ada kehilangan energi sebesar 20%. Nah, kehilangan energi atau pertambahan energi itu disebut penyelaskan. Nah, si 20% itu digunakan oleh si molekul untuk bergetar. Nah, selanjutnya ada lagi anti-stokes raman. Jadi, dia levelnya lebih tinggi, dia di sini. Ketika dia menerima cahaya, dia tereksitasi ke eksitasi pertama, tapi dia turun ke keadaan dasar. Jadi, ketika dia naik itu 100%, turunnya 130%. Artinya ada kekurangan, misalnya ya, ini contoh ya, 30% atau 80%. Di sini cuma contoh. Nah, artinya di sini dia kekurangan energi sebesar 30%. Nah, 30%-nya itu diambil dari energi getaran. Nah, itu disebut dengan anti-stokes raman. Sebagai simulasi lain, misalnya nih, Anda punya uang 100 ribu, tapi ingin beli hand sanitizer itu harganya 80 ribu, maka akan ada kembalian 20 ribu. Nah, fenomena ini, ini disebut dengan stokes raman. Mirip kayak gini ya, stokes raman. Nah, selanjutnya ada lagi fenomena ketika Anda punya uang 100 ribu, tapi Anda ingin membeli sesuatu yang harganya 150 ribu, misalnya masker harganya 150 ribu, maka Anda akan kekurangan uang 50 ribu. Nah, fenomena ini disebut dengan anti-stokes raman. Nah, ini salah satu contoh dari raman spektra. Kalau dia anti-stokes raman, maka tadi saya bilang ada kekurangan 50 ribu ya, tandanya negatif, maka umumnya wave number-nya itu negatif. Jadi, untuk anti-stokes dia negatif, untuk stokes dia positif. Ini salah satu contoh aja sih. Oke, kemudian untuk mekanisme dari absorption spectroscopy, ini contoh dari infrared spectroscopy ya. Jadi, ada cahaya datang ke sampel. Nah, kemudian cahaya itu keluar dari sampel, kemudian dideteksi oleh detektor. Sebagai contoh, misalnya ini lambda 2, energinya 100, kemudian yang dideteksi itu cuma ada 70. Ini kan kalau 1, 100. Yang dideteksi ternyata cuma 80, berarti yang diserap 20 kan. Nah, yang 1, 20. Kemudian yang kedua itu tadi dideteksi 70 ya. Jadi, ternyata yang diserap 30. Dan seterusnya. Jadi, satu per satu. Jadi, panjang gelombangnya kita ganti-ganti nih. Misalnya, cahaya dari infra merah berapa, kita ganti panjang gelombangnya, terus kita ukur, dan seterusnya. Nah, fenomena kayak gini itu sangat time consuming ya. Jadi, kalau kita ingin misalnya, kalau ingin misalnya wave number-nya itu panjang banget, maka ini akan butuh waktu yang sangat lama. Sebagai contoh, biasanya sumbu X-nya itu wave number dengan satuan cm inverse, ini sebagai perbandingan, sebagai, apa namanya, ya perbandingan, 1000 cm inverse itu sekitar 10.000 nanometer, tapi kalau 5000, ini kan 5 kalinya ya, tapi nanometernya itu seperlimanya, jadi cuma 2000 nanometer. Nah, karena ini sangat lama, solusinya gimana? solusinya adalah orang mulai berpikir menggunakan yang namanya FTIR, atau Puyet Transform Infrared Spectroscopy. Nah, tekniknya gimana? Jadi, mereka menggunakan banyak sumber cahaya secara langsung ke sampel. Jadi, kalau tadi itu awalnya 1-1, lambda 1, lambda 2, lambda N, dan seterusnya, untuk kasus FTIR, mereka menggunakan cahaya dengan sumber cahaya yang banyak, jadi beberapa lambda. Kemudian dideteksi oleh detektor, nah, dengan menggunakan mathematical approach, yaitu Fourier transform, kita bisa memperoleh kurva yang sama, seperti pada ilustrasi sebelumnya. Nah, dengan menggunakan metode seperti ini, maka perhitungannya akan sangat cepat, karena nggak perlu lagi, sorry, pengukurannya akan sangat cepat, karena kita nggak perlu lagi men-scan itu satu-satu, jadi langsung semuanya. Nah, ini salah satu contoh dari infrared spectra. Biasanya, sumbu Y-nya itu absorbance, dengan satuan arbitrary unit, sebagai fungsi dari wave number. Nah, setiap dari ikatan molekul itu, dia punya spektrum absorbance yang beda-beda. Sebagai contoh, misalnya di sini, ikatan N dengan H, dia ternyata punya peak di 3300, kemudian ikatan C dengan H di 2900. Nah, kalau kita menggunakan mesin yang modern, biasanya data-data ini itu sudah ada di komputer, jadi setelah kita scan sampel kita, itu bisa langsung ketahuan, oh ini tuh ternyata zat kimianya ini, zat kimianya ini. Itu bisa dibandingin dengan database yang ada di komputer. Oh ya, selain itu normalnya untuk biologi, itu kita biasanya hanya men-scan dari 800 sampai 1800 cm inverse, jadi cuma di daerah sini. Mengapa? Karena mayoritas dari organik material itu berada pada 800 sampai 1800 cm inverse, dan untuk 2000 ke 4000 ini, biasanya peaknya itu agak susah untuk diamati. Mengapa? Karena dia sangat bergantung kepada temperatur, sudut, dan lain sebagainya, jadi agak rumit. Jadi orang biasanya cuma men-scan di daerah 800 sampai 1800. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua molekul itu bisa diamati dengan menggunakan infrared spektroskopi? Jawabannya enggak. Hanya material yang memiliki sifat infrared aktif. Saya enggak akan menjelaskan secara detail apa itu infrared aktif, karena ini bisa dibaca di buku-buku spektroskopi, tetapi secara singkatnya, dia berhubungan sekali dengan struktur molekul, jadi gambar molekulnya seperti ini. simetrinya, dia kalau simetri atau asimetri nanti ada ketentuan, ada ketentuan dia itu apakah dia infrared aktif atau dia infrared inaktif. Nah, selanjutnya bagaimana dengan raman? Tadi saya jelaskan di awal, kalau raman spektroskopi itu menggunakan cahaya tampak, dia cuma satu panjang gelombang, jadi ketika dia datang ke sampel, si detektor itu bisa mendeteksi sekian banyak panjang gelombang. Jadi dia dengan satu panjang gelombang cahaya yang datang, tapi ketika di detektor, ada banyak panjang gelombang. Nah, langsung kita bisa mendapatkan raman intensitas sebagai fungsi dari raman spektroskopi. Nah, jangan lupa raman spektroskopi itu adalah yang tadi, misalnya kembalian 20 ribu, atau yang si kekurangan 50 ribu tadi, stokes atau anti-stokes. Nah, ini salah satu contoh dari raman spektra, intensitas sebagai fungsi dari raman shift. Cuma di sini, karena cuma satu kali pengukuran, jadi agak susah dilihat, ini sebagai contoh dia perbandingan dari berbagai macam minyak, ada palm oil, sampai ada sesame oil. Bisa dilihat, sebenarnya kalau pakai mata, itu emang agak susah kelihatan apa bedanya, tapi kalau kita menggunakan statistik, itu akan sangat kelihatan kalau dia itu sebenarnya berbeda. Nah, mengapa informasi ini penting? Jadi, kalau misalnya teman-teman ngukur coconut oil, minyak kelapa di Indonesia, maka kurvanya juga akan seperti ini ya. Jadi, ini tuh standar. Walaupun misalnya kalau dibandingin langsung dua ini, ini kayak nggak ada bedanya, tapi kalau kita menggunakan statistik, multivariat statistik, kita akan bisa mendapatkan perbedaan antara berbagai jenis minyak ini. Nah, sama seperti infrared, ternyata nggak semua molekul itu bisa kita deteksi dengan menggunakan raman. Hanya yang raman aktif aja ternyata yang bisa. Ternyata molekul ada juga yang raman inaktif. Nah, dia berhubungan sama simetri juga. Untuk raman aktif, umumnya dia asimetrik bentuk molekulnya, dan untuk raman inaktif, normalnya dia simetrik. Sebelum kita melakukan eksperimen, kita bisa baca literatur dulu sebenarnya. Jadi, molekul ini raman aktif atau nggak? Nah, selain itu, biasanya raman dan infrared itu dia datanya saling mendukung. Pada umumnya, kalau material itu raman inaktif, maka dia infrared aktif. Umumnya seperti itu. Jadi, antara raman dan infrared ini nggak bisa dipisahkan. Nah, selanjutnya, karena tadi saya bilang, saya bukan menjelaskan spektroskopi, tapi mikrospektroskopi. apa sih mikrospektroskopi? Itu kayak gabungan antara mikroskop dan spektroskopi. Sebagai contoh, kalau spektroskopi yang tadi saya jelaskan, misalnya yang ini, atau yang sebelumnya, yang ini, itu sebenarnya kita hanya mengukur satu titik. Tapi gambar ini agak naif ya, jadi kalau cuma satu titik, itu laser spotnya nggak sekecil ini, tapi bisa jadi sebesar ini. Nah, kita nggak tahu apakah yang kita ukur itu benar-benar pada satu object of interest atau sebenarnya background. Jadi, kalau cuma satu titik, kita nggak bisa membedakan antara misalnya titik ini dengan titik ini. Hasilnya kita cuma punya satu spektra. Nah, teknik lain digunakan itu misalnya single point mapping. Jadi, kita mengukur satu titik, satu titik, tapi detektornya kita geser-geser. Pertama di sini, terus kita geser ke sini, kita geser satu-satu. Nah, hasilnya itu kita bisa buat jadi image. Nah, seperti ini. Nah, ini juga kalau modelnya single point mapping ini, itu time consuming ya. Itu sangat makan waktu. Misalnya, anggap satu titik ini satu menit, walaupun pada kenyataannya itu lebih dari satu menit. Kalau Anda ingin bikin dengan 64 x 64 pixel, misalnya, maka itu butuh sekitar 4.000 menit, entah berapa jam itu. Jadi, ini sangat lama single point mapping. Nah, teknologi sekarang itu ada langsung menggunakan focal array imaging. Nah, ini contohnya microspektroskopi. Jadi, si detektornya itu langsung berbentuk array begini. Yang saya pakai itu ukurannya sudah langsung 64 x 64. Jadi, langsung sekali scan, dia langsung dapat 64 x 64 spektra. Nah, dari spektra-spektra ini kita bisa mendapatkan kita bisa rekonstruksi image-nya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa chemical mapping. Misalnya, yang hijau itu apa, yang merah itu apa, dan yang biru itu apa. Contoh penerapannya ini adalah FTIR imaging. Oke. Nah, ini contoh alatnya ya. Ini saya ambil dari internet. Sama yang dilihat kami juga seperti ini. Dia broker. Jadi, ini kayak mikroskop biasa, tapi ya sama ya, sampelnya di sini, terus di atas ada kamera. Ini untuk mendapatkan si optical image. Lalu, si cahayanya datang dari sini, masuk ke dalam sebelah sini, datang dari sini. Nanti sampel di sini, lalu di komputer kita bisa merekonstruksi image-nya. Terus, ini sebagai contohnya, saya gambarkan untuk yang dari paper saya itu, ini optical microscope dari apa namanya, panja ya, Faccillus infolutus. Nah, ini gambar langsung dari eksperimen ya. Nah, setiap titik-titik di sini itu punya spektra. setiap titik-titik di sini dia punya spektra sendiri. Jadi, sebenarnya ada, kalau untuk kasus saya ini ada 64 x 64, jadi ada 4.000 sekian spektra, cuman yang di tampilkan di sini, di software ini, itu cuman sekitar 20, jadi sebagai untuk apa namanya, referensi aja. Nah, terus kita bisa ngeliat nih, misalnya ketika di poin-poin ini, di poin misalnya 1000 sekian, 1050 ini, itu gimana sih yang punya distribusi 1050 itu paling banyak. Jadi, kita bisa dapat spatial distribution dari chemical composition. Terus, kita juga bisa ngukur dimensi dari objeknya. kita nggak bisa membandingin langsung antara optical microscope dengan infrared microscope, ya karena optical microscope itu pasti memiliki resolusi yang sangat tinggi. Jadi, kalau misalnya optical microscope yang ini, misalnya ini bisa 400 x 400 pixel. Kalau si infrared ini cuman 64 x 64. Jadi, kita lihat. Nah, misalnya ketika saya ubah panjang gelombang ya, si wave number-nya, maka gambarnya akan kelihatan beda. Misalnya, distribusi yang itu ada maksimum di daerah yang merah ini dan seterusnya. Jadi, kalau kita cuman pakai optical microscope biasa, kita nggak bisa melihat dari chemical composition dari, misalnya di sini adalah Hi-Fi ya. Nggak bisa melihat nih Hi-Fi ini tuh peak yang mana sih, nggak bisa. Tapi kalau kita menggunakan infrared microscope, kita bisa melihat itu semua. Terus, ini contohnya, jadi di lab saya, saya bekerja sebagai data scientist ya, postdoc untuk mengolah data dari FTIR spectroscopy. Ini gambar yang saya ambil dari sebelumnya, itu dari gambar optical microscope. Ini dia, ukurannya besar, 400 sekian dikali 400 sekian. Nah, kalau FTIR image itu cuma 64 kali 64. Jadi, ini kecil banget ya kalau dibandingin sama yang optical microscope. Tapi, kalau kita nggak menggunakan infrared spectroscopy, kita nggak tahu kalau ternyata di sekitar, ini Hi-Poom ya, di sekitar Hi-Poomnya itu, itu ternyata ada daerah yang aktif. Secara, saya bukan orang biologi, tapi katanya ada daerah aktif yang secara jad kimia ternyata terjadi pertukaran antara si Hi-Poom dengan sekitarnya itu melalui sekitarnya. Nah, dengan menggunakan infrared microscope, saya bisa mendapatkan peak dari backgroundnya, itu misalnya yang merah di sini, terus yang hijau itu Hi-Poomnya, itu ternyata yang paling tinggi intensitasnya, dan saya mendapatkan juga daerah aktif atau hello-nya yang biru. Emang kalau cuma spektra, sorry, kalau cuma spektra kayak gini, kita akan sulit untuk melihat ini sebenarnya apa sih, tapi kalau kita melakukan eksperimen ini untuk sampel yang sangat banyak dan dengan menggunakan statistik, maka kita akan bisa lihat, oh ini tuh ternyata berbeda ya, ternyata ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari sini. Nah, selanjutnya ke Synchrotron Live Source. terus, jadi, seperti yang saya bilang tadi, si sumber cahaya kan kalau di sini yang digambar ini dia adalah in-house ya, jadi, si sumber cahayanya dihasilkan dari mesin cuma sekecil ini. Nah, biasanya cahayanya itu memiliki intensitas yang rendah, walaupun sebenarnya hasilnya udah cukup jelas ya, misalnya seperti ini, ini juga, dia dengan alat yang tadi ya. tapi kita juga bisa menggunakan sumber cahaya yang lain, jadi cahayanya itu yang dari sini tuh tinggal dihubungkan ke Synchrotron aja. Nah, ya ini seperti yang saya bilang, si sumber cahaya bisa dari lab sendiri atau in-house atau dari Synchrotron. Synchrotron itu apa sih? Dia itu sumber cahaya yang sangat kuat ya, yang diproduksi oleh suatu partikel yang dipercepat. nanti akan saya perlihatkan gambarnya. Nah, dari Synchrotron itu kita bisa memproduksi dari sinar X sampai ke infrared pada umumnya. Nah, ini salah satu contoh dari apa, dari Synchrotron yang ada di Sweden. Ini X4. Dia itu termasuk sumber cahaya X-ray yang paling terang di dunia. Jadi, bayangin mesinnya itu segede gini untuk menghasilkan cahaya. Ya, jadi fenomenanya ada elektron dipercepat dan lain sebagainya, tapi itu nggak terlalu penting untuk saat ini. Cuma hasilnya adalah intensitas cahaya yang sangat tinggi untuk X-ray sampai ke inframerah. Jadi, untuk sebagai perbandingan, ini ada mobil di sini. Mobil itu cuma segede gini. Nah, si mesinnya itu sebesar ini. Jadi, entah berapa kali ya, tapi bisa kiloan ya. Ini mungkin kalau nggak salah, 2 kilo. jarak dari sini ke sini. Jadi, ini benar-benar apa namanya, benar-benar riset yang memakan duit banyak. Untuk yang di Max4 sendiri, yang di Sweden sendiri, ini merupakan patungan dari negara-negara Uni Eropa ya. Jadi, di sini ada yang didedikasikan khusus misalnya untuk ada namanya Denmark, Dreamline, ada Sweden, ada Norway, seperti itu. Karena emang mahal, jadi harus patungan. Nah, ternyata yang di Sweden itu bukan synchrotron satu-satunya yang ada di dunia. Ada banyak sekali synchrotron di dunia ini. Misalnya, ada lagi di Eropa itu ESRF nih, paling terkenal. Kemudian ada Diamond di Inggris. Terus ada banyak sekali di Jepang, itu salah satunya yang paling terkenal itu Spring-Age. Spring-Age. Nah, selanjutnya ada juga di Singapur. Jadi, kalau kita mau pakai ini bisa dipakai di Singapur. Ada juga di Thailand ini paling dekat dan ada juga di Australia. Sayangnya kita nggak punya ya. Di Indonesia kita nggak punya. Nah, sebagai student bisa nggak sih kita pakai fasilitas synchrotron atau fasilitas imaging yang ada di dunia? Jawabannya bisa. Dan umumnya itu gratis. tapi teman-teman perlu nulis proposal. Nah, misalnya tinggal buka aja nih. Misalnya untuk Max4 bisa dibuka website-nya. Untuk Singapur bisa kita buka. Nanti di situ akan ada kapan dia nerima proposal dan proposal-proposal apa aja yang mereka terima. Bahkan untuk nggak tahu ya saya yang lain tapi yang saya tahu ini salah satunya ISRF itu bisa membiayai akomodasi kita. Jadi, udah selain gratis dia menyiapkan akomodasi juga. Cuman ini harus dibaca baik-baik ya term and condition. nah sekarang aplikasi dari vibrational mikrospektroskopi di riset-riset biologi. Nah, ini salah satu contoh taper yang dari grup kami ya. Jadi, saya di sini sebagai data scientist, saya sebagai pengolah data-data spektroskopi. jadi, saya bukan seorang biologi ya. Jadi, kalau salah-salah penjelasan di biologinya mohon dimaafkan. Nah, sebagai contoh di sini dia itu menumbuhkan Vaxilus Involutus atau fungi. Kemudian di background-nya itu ada treatment-nya. Misalnya di sini itu diberikan logam besi dan yang di sisi lainnya itu tanpa besi. Kemudian dia mengambil satu titik sebenarnya ini cuma contoh dia mengukur semuanya. Di sini diukur, di sini diukur. Pokoknya tiga kali pengukuran. Cuma ini cuma sebagai simulasinya aja. Nah, yang panjang ini itu Haifa atau mungkin dalam bahasa Indonesia Haifum ya. Ini adalah yang di tengah ini gambar dari optical microscope. Nah, kemudian yang digambar sini adalah hasil dari FTIR microscope. Nah, kita bisa lihat kalau yang Haifum itu yang warna biru itu punya spektrum seperti yang biru ini. Ada titik dia lebih tinggi pada daerah sekitar sini. Kemudian yang merah ini background. Nah, background itu ternyata dan Haifum itu ternyata memiliki spektrum yang cukup berbeda ya. Nah, selanjutnya kita langsung dikurangin aja nih. Kita Haifum dikurangin background, maka dapat spektrum yang hitam ini. Nah, dengan menggunakan statistik sekian banyak data, kita bisa tahu fenomena apa sih yang terjadi di sini ya. Dia itu ingin mengetahui dekomposisi ya pada single cell level. ini bisa dibaca aja di sini itu open access jadi bisa di download seri gratis. Nah, selanjutnya kan di sini kita pakai iron ya, pakai besi, ada tanpa besi dan dengan besi. Pertanyaannya bisakah kita mengamati besi dengan menggunakan FTIR? Jawabannya nggak bisa. Tapi kita apa yang kita hamati di sini adalah pengamatan secara tidak langsung ya, yaitu melalui phantom reaction. Nah, di situ kan ada OH dan, ya ada OH ya salah satunya, nah OH-nya itu bisa kita deteksi dengan menggunakan FTIR. Nah, contoh kedua, di sini saya temukan ternyata dari synchrotron yang paling dekat dengan kita yaitu di Thailand, mereka itu menggunakan FTIR spectroscopy untuk mendeteksi resistens terhadap suatu obat. Resisten dari suatu kanker cell terhadap suatu obat ya. Nah, kurva ini itu sebenarnya sama dengan apa yang kami lakukan di sini, itu kami cari background-nya, kami cari objek-nya, lalu kami dapat spektrumnya ini dan dapat perbedaannya. Nah, hasilnya mereka itu seperti ini. Mereka itu ternyata fokus di AMI-D1 dan di AMI-D2. ternyata spektra dari kalau yang selnya itu resisten dan yang host-nya itu ternyata punya spektrum yang berbeda. Nah, jadi mereka menggunakan FTIR microspectroscopy ini sebagai metode untuk mendiagnosis. Nah, dan di AMI-D1 dan AMI-D2 ini mereka gunakan sebagai marker. selanjutnya saya juga ketemu nah ini tentang Raman Imaging jadi kalau ini FTIR microscope ini juga FTIR nah ini ada juga yang dari Raman Imaging nah di paper ini mereka ingin melihat sel kanker ya nah di sini ini sama seperti yang saya jelasin juga mereka akhirnya dapat dua daerah berbeda yaitu untuk misalnya sel yang bersifat kanker dan sel yang tidak bersifat kanker nah mereka itu meng-assign beberapa peak pada spektrumnya misalnya di sini ada 1518 yaitu misalnya disebut karotenoid dan ada juga yang di daerah 2900 sekian di daerah sini nah ternyata hasil dari apa namanya image reconstruction untuk 1518 nah di 1518 itu kan di sekitar sini ya nah yang item ini adalah yang non-cancer jadi kalau yang tidak bersifat kanker itu punya intensitas yang tinggi sekali makanya yang tidak bersifat kanker itu pada 1518 dia terang tapi kalau yang bersifat kanker ternyata di 1518 itu dia rendah makanya gelap hasilnya di sini begitu juga untuk 2854 atau di 2930 di daerah di daerah sini oke terus ya ini sudah sampai ke summary jadi vibrational microscope itu bisa digunakan untuk chemical identification dan juga untuk chemical mapping terus informasi tentang ramen aktif atau inaktif dan juga infrared aktif atau inaktif dari suatu molekul yang ingin kita amati itu penting ya demikian terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Ya langsung pada sesi diskusi jadi saya gak bisa ngasih guidance ya artinya saya juga banyak spinning in my mind tapi at least priority untuk kalian dulu untuk pertanyaan jadi what why and how itu sudah terjawab dengan clear juga bong syreger ini cocok jadi dosen jadi ritualnya cukup praktis jadi kenapa bagaimana dan nantinya apa yang bisa kita lakukan atau why-nya itu yang paling relevan where itu kan relatif ya bisa di Sweden tadi atau yang paling dekat di ya kalau teman-teman juga ikut pakai ya jadi itu kan suatu fasilitas apa namanya fasilitas eksperimen yang cukup mahal ya jadi cahaya yang itu dia akan nyala terus-terusan jadi kalau gak dipakai itu kain banget sebenarnya iya oke silahkan jadi we're not dealing with biology it's very clear but unfortunately yeah unfortunately biology is still biology so we need change our mind we cannot enhance our biology without any discipline it's still basic so we need more tools instrument to assess many things in biology oke yang lain monggo so it takes a lot of questions I think any question in case of study maybe ini idea nama saya Edo dari biologi ITS sebelumnya saya kepikiran kalau misal bagaimana cara mendeteksi atau mengidentifikasi mikroplastik yang terakumulasi di marine organism semacam ya planton dan lain-lain gitu nah kira-kira apakah dengan microspektroskopi ini untuk melakukan identifikasi dan hal semacamnya itu apakah memungkinkan Pak dalam artian kan range ukuran mikroplastiknya mungkin berbeda-beda dan jenis-jenisnya juga berbeda-beda itu bagaimana kira-kira Pak ya baik ini pertanyaan yang cukup bagus ya menurut saya jadi langsung ke apa namanya langsung ke aplikasinya mikroplastik itu kan dia polimer ya jadi mayoritas dia juga ada organiknya juga ya itu bisa kita deteksi dengan menggunakan FTIR mikroskop maupun raman cuman harus dilihat secara detail materialnya apa ya apakah dia raman aktif atau inaktif tapi saya duga dia bisa untuk digeteksi dengan menggunakan FTIR mikroskop terus ya kita juga harus tahu ya kalau misalnya kita ukur dulu satu titik misalnya tanpa tanpa menggunakan mikroskop ya cuma menggunakan spektroskopi biasa aja karena saya rasa saya yakin di ITS pasti ada raman dan FTIR jadi kalian bisa ukur dulu satu apa namanya satu sample dengan posisi bebas aja itu kalian bisa deteksi dengan menggunakan FTIR biasa kemudian kemudian dalam kasus molekuler misal untuk mendeteksi suatu reaksi yang ada tapi kan in case kita masih belum tahu disitu jenis-jenis molekulnya itu apa saja dan interaksinya juga mungkin berbeda-beda nah apakah memungkinkan juga maksud saya batasan dan aplikasi dari mikroskopi ini dalam undergiven situation yang tadi itu bagaimana ya Pak ya jadi dengan misalnya untuk saat ini ya jadi saya mungkin cerita dulu kalau zaman dulu saya SMA itu misalnya di praktikum biologi itu kita ada ikan ya ditaruh di apa namanya di gelas aqua dengan volume air yang sama bentuk ikan yang sama lalu di airnya itu ya tentu volume-nya sama di airnya itu masing-masing misalnya kita kasih deterjan dengan konsentrasi yang beda-beda nanti dilihat itu eksperimen kejam dulu apakah ikan itu akan mati nah itu kan apa namanya itu salah satu eksperimen yang cukup sederhana banget ya jadi kita bisa variable kontrolnya itu konsentrasi dari deterjan dan lain sebagainya tapi dengan teknologi sekarang maksudnya dengan apa namanya dengan kemajuan ilmu statistika sekarang kita gak perlu lagi mengontrol misalnya untuk eksperimen ikan tadi kita gak perlu lagi mengontrol volume-nya harus sama selama kita punya data yang sangat banyak misalnya kita rajin untuk eksperimen tanpa kita kontrol nanti dengan menggunakan salah satunya itu prinsipal komponen analisis suatu metode statistik kita tetap bisa mendapatkan informasi itu nanti kita bisa kita lihat aja misalnya dua atau tiga komponen PCA pertama nanti itu ketahuan ternyata yang paling berpengaruh misalnya dalam kasus tadi itu misalnya deterjan konsentrasi deterjan misalnya volume air dan lain sebagainya itu tanpa harus kita kontrol dulu nah sama dengan jawaban yang tadi kita juga belum tahu nih reaksi yang terjadi di suatu mikroklasik itu apa nih misalnya kita ngambil suatu suatu objek di laut misalnya apa ya misalnya ikan gitu ikan itu makan mikroklasik kita belum tahu apa reaksinya yang terjadi dalam tubuhnya tapi dengan banyaknya sampel yang kita pakai dan nanti kita bisa tahu dengan menggunakan statistik tadi ya kayak PCA dan lain-lain jadi jawabannya bisa Pak ada pertanyaan lagi Pak terkait research Bapak yang tadi yang tentang Haifa nya Vanje tadi tentang reaksian antara si organisme tadi dengan lingkungan luarnya nah kan itu tadi menunjukkan intensitas yang berbeda pada beberapa panjang lombang yang sama kan Pak nah itu bagaimana kita caranya tahu bahwa oh ini merupakan benar ini merupakan efek dari faktor-faktor yang tadi maksudnya dalam artian ini apakah ada faktor lain yang memungkinkan untuk itu maksudnya apakah ada kontrol dan sebagainya dalam menganalisis data yang tadi sehingga ini benar-benar merupakan efek dari interaksi dengan lingkungannya dan lain-lain bagi seperti itu Pak gimana Pak ya untuk yang bentar ya untuk yang eksperimen tadi itu karena kita lakukan di lab itu semuanya bisa kita kontrol jadi berbeda halnya misalnya dengan mikroplastik ya karena kita ambil dari alam lalu kita uji dan lain sebagainya itu relatif lebih sulit untuk dikontrol tapi kalau kita eksperimen yang dilakukan di lab itu bisa dikontrol misalnya untuk yang kasus tadi ini saya lagi buka paper ya kita juga menggunakan analisis statistik ya kelihatan ya nah nah di paper ini itu kita juga melihat efeknya jadi di tempat lain di slide yang lain nih jadi di slide ini misalnya ada iron dan dengan iron tanpa iron nah kita juga menunggukan si fanjay ini di tempat lain yang nggak ada ironnya nah dari data-data ini kita bandingkan kan kita nanti dapat high foamnya dapat backgroundnya terus kita dapat perbedaan antara keduanya lalu kita juga punya data untuk yang di slide itu beneran tanpa ada iron sama sekali nanti dibandingin nah lalu bisa kita menggunakan CCA kayaknya ada di sini nah nanti kita bisa dapat klasternya kalau yang ada FE nya itu seperti apa dan yang tanpa FE nya itu seperti apa jadi bisa ya jadi kita bisa kontrol cuman kalau yang kasus yang mikroplastik tadi itu relatif lebih sulit menurut saya karena kita ambil langsung dari alam kalau cuman 1-2 sample kita harus cari-cari ide gimana caranya kita bisa mendeteksinya tanpa menggunakan misalnya tanpa mengambil sample yang terlalu banyak dari alam mungkin itu ya jawaban saya baik terima kasih pak baik ada yang lain iya bro jadi ada yang memang concern dengan mikroplastik jadi yang dikaitkan sama ecological impact juga kan apa yang kita bilang kemarin debris nah debris itu kan sudah bukan soal apa itu kadang dimensinya kan sudah partikel yang mungkin mikron juga ada gitu loh jadi endingnya tetap dalam konsep quick assessment kalau saya sih tapi kalau dari sesi riset memang perlu yang lebih fokus terlepas dari FE atau tidak tapi kan marine itu kan cukup spekulasinya cukup luas entah itu apa itu plastik ataupun non-plastik malah yang saya jadikan concern kan yang kumulatif itu mungkin plastik termasuk kumulatif jadi ikan kecil kan besar terus rantai makanannya kan jadi panjang logam berat juga panjang iya itu mungkin dengan menggunakan sorry motong pak dengan menggunakan CFTIR ini kita misalnya bisa fokus di karena dia mikroskop ya misalnya di ginjal ikannya aja gitu atau misalnya di jantung atau di organ-organ tertentu ya karena dia mikroskop jadi kita cuman butuh slide dari sampelnya lalu kita uji iya iya jadi bisa jadi kalau ini well applied jadi kalau memang secara manually kita selalu pakai section di beda segala macem itu kan juga lebih time consuming artinya kan juga apa itu perlu handy juga kalau sudah scanning seperti ini kan dengan tadi yang disebilang matematikanya udah clear kayaknya kan lebih lebih oke untuk mengkompilasikan beberapa data nanti tapi itu pak kalau misalnya kita ini tergantung sebenarnya untuk untuk spektroskopi ini tergantung zat kimia yang mau kita amati juga ya kalau misalnya yang mau kita amati itu logam berat itu saya lebih menyarankan daripada menggunakan vibrational spektroskopi seperti Raman atau FJR saya lebih menyarankan menggunakan X-ray misalnya ada X-ray absorption spektroskopi atau ya teknik X-ray ada macam-macam cuman masalahnya kalau X-ray itu karena dia energinya tinggi banget ada kemungkinan si sampelnya slide perimen ini terus jadi perlu kita perhitungkan juga tapi kalau misalnya bukan life animal jadi artinya kita mati itu hewannya lalu kita ambil organnya itu mungkin gak masalah dengan menggunakan play oke share pada yang lain jadi terlepas dari kebidangan saya selalu concern inginkan anything jadi apapun yang dalam benak Anda silahkan ditanyakan saya gak tahu di ITS saya sempat join dengan teman di ITS gak tahu ini si mungkin ada teman-teman yang ITS di sini punya flir atau apa material juga saya sempat singgung juga kemarin ada teman juga mau join tapi gak tahu ada mahasiswa yang bisa identifikasi kita punya alat apa flir atau yang satunya lagi ramen 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 kan makanan apa satunya infrared and ramen kan ramen iya ramen sorry mungkin ada kasih info yang sudah di link sama ini ini instrumen tapi yakin saya di departemen kimia tapi bukan kimia atau material tapi bukan imaging satu titik yang ada jadi yang paling kita kita lihat very nice itu is about matematiknya jadi biologi itu kan ternyata sangat matematika sekali itu yang paling relevan karena semua yang disampaikan itu bisa bisa dianalisis atau PCI atau sempat tadi dalam wacana yang sudah clear oh iya ini sangat relevan dengan dengan objeknya misalnya ya sekarang juga udah jamannya apa namanya multidisiplinari juga iya 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 bos dari biologi juga nah selain itu udah bukan misalnya bos saya dia itu fisika ini data science ini material science material science dan data scientist macam-macam iya iya itu yang kita harapkan kalau ada komprehensif seperti ini sudah terlihat gitu loh resultnya itu bisa bukan sekedar ya jurnal pastinya tapi dimensi berpikirnya jadi kalau saya ditanyakan geologinya waduh kegok juga iya beneran kalau data disini beneran multidisiplinari sekali oke ada yang ditanyakan lagi biar lebih interesting organic compound itu kan sudah tadi disebut juga kan ada yang juga jadi saya baca jurnalnya walaupun di introduction sama abstract jadi big screen nya atau endingnya adalah berkaitan sama karbon itu sequestration tapi untuk inisiasi mereka focusing on vanje mungkin disesuaikan sama profesornya disana vanje pun juga punya mekanisme yang cukup signifikan berkaitan sama kita bilang dekomposisi kalau di di komponen ekologi itu kan liter atau serasah itu kan dekomposer itu yang paling signifikan untuk membuat relevan kaitan sama karbon stok ataupun karbon organik disitu makanya mungkin itu yang lebih jadikan konsentrasi karena dari situ semua spekulasi bisa dilakukan dengan perhitungan ke depan maksudnya kekayaan nutrien disana karbon nutrien cn rasio itu bisa disimulasikan kalau memang kita sudah tahu betul one single vanje is is very itu yang kamu bilang bisa-bisa tahu lah melihat aktivitas dari perkanisme dari si vanje jadi sebelumnya itu kita itu melihat katanya mereka ya saya juga bukan lagi kan sebelumnya itu kita melihat vanje itu sebagai suatu kesatuan utuh gitu kita nggak tahu mekanisme-nya sampai di level single cell jadi makanya paper itu menarik juga karena dia bisa menunjukkan level single cell ya itu pasti karena itu pola-pola sederhana dari sains jadi melihat level terkecil unit dulu baru nanti ke arah well apply-nya baru dikasih multiply by bisa dari simulasi yang lain tapi yang paling relevan ya single unit-nya harus di identifikasi dulu nah itu mungkin ada baiknya juga untuk teman-teman ini ada yang S2 juga kan mbak ya berarti ya pak ini insya Allah ada ya saya nggak bisa ngecek tapi yang jelas saya juga invite untuk yang S2 nya di Thailand ada ada satu itu berapa ya gimana jadi kan biasanya Swedia itu kan nggak masuk list lah ya kalau lanjutin kuliah dimana gitu biasanya kalau negara-negara Eropa gitu itu kayak terpaku sama Inggris Prancis Jerman gitu ya itu nggak terlalu masuk list lah tapi ternyata ketika saya datang disini wow mereka udah udah maju sekali gitu jadi jangan apa jangan underestimate juga kayak Swedia Denmark bukan berarti nggak bagus kalau teman-teman bisa dapat posisi S3 itu beneran di gaji dan gajinya itu jauh lebih besar dari Mobuso Mobuso itu biasiswa Jepang teman-teman bisa di pertimbangkan juga untuk coba-coba daftar kalau S2 itu memang agak jarang karena standar di seluruh dunia S2 itu bukan sekolah kalau kita bilang transisional dua tahun itu bukan risetnya biasanya mereka langsung ke S3 S2 dan S3 nah San itu yang budaya secara budaya agak lebih santai gitu ya Pak kalau di Mepang kita kan profesor CNC atau harus pakai prof top lah ya kalau enggak beneran enggak top kalau kita pakai nama aja enggak ada istilah mister mister atau prof yaudah pakai bagi saya karena setter biasa di Jepang itu bener-bener membuat saya merasa dekat dengan profesor ya kayak enggak ada boundary nah itu life balance life balance bagus banget kalau di Jepang kita ya bekerja setiap hari riset dan seterusnya kalau di Sweden ini dia lebih kayak menghargai waktu lah jam 5 pulang sabtu minggu iya kayak orang kerja lah iya ada yang tanya kan jadi mungkin lockdown ini cukup relevan bro jadi sempat dirimu sebutkan jadi beberapa data PCI itu kan it's not real data jadi kalau kita bilang data lapangan tapi kita bisa main kalau saya istilahkan metadata metadata itu bisa didapat dari sumber yang cukup banyak jurnal terutama terus kemudian Anda simulasikan dengan pemodelan matematika terus seperti yang Siregar sebutkan tadi Anda bisa mempisaikan data-data yang ada di jurnal itu sudah bisa dijadikan sebagai biomatematika atau tadi pemodelan tidak harus mengambil dalam jumlah banyak seperti yang Siregar sebutkan itu cukup relevan bagi kita yang kemarin dapat teguran kalau data lapangan bisa disimulasikan kan ya tolong disimulasikan aja jadi pemodelan itu jadi memang bukan soal kelapangan atau tidak tapi yang paling apa yang paling relevan bagi kita memang data-data collecting and maintenance data itu atau analysis itu yang paling relevan terlepas dari harus kelapangan atau tidak harus eksperimen atau tidak karena ujung-ujungnya kan 2024 jam kan depan komuter tuang kan kerjanya iya saya tinggal nerima data aja betul datanya bener kalau saya bilang satu gambar itu 4096 spektra 64 kali ini 64 96 jadi untuk soal itu bener-bener kita beneran data yang big data lah ya big data jadi butuh beneran butuh apa namanya butuh komputer yang mumpuni juga iya iya itu juga kayaknya teman-teman yang disini komputernya mumpuni semua iya gaming iya gambling pada saat awal saya mengolah data yang paper tadi itu saya gak terlalu dikasih tahu secara detail ini tuh eksperimen apa eksperimen hari apa karena kalau saya tahu nanti ketika saya mengolah data saya memiliki preferensi tertentu misalnya wah ini harusnya ada perubahan nih tapi dengan pustuhan labelnya itu misalnya saya gak tahu mana yang ada FE mana yang dengan FE itu jadi lebih kayak objektif kalau saya udah tahu itu agak ada preferensinya nanti itu yang gak bagus juga kemarin kita bahas soal virus bisa kan deteksi filir itu virus karena kan juga organik protein juga kan mendeteksi virus dengan FTIR atau Raman kalau virusnya sih menurut saya gak bisa ya karena dia itu ukurannya nanometer sekitar 10 sampai 100 kalau 10 sampai 100 nanometer kalau beneran untuk melihat virusnya harus menggunakan mikroskop elektron tapi kalau dampaknya mungkin bisa Pak jadi saya rasa dampak yang diakibatkan virus itu terhadap suatu misalnya bakteriofak bakteriofaknya itu bisa kita lihat dengan menggunakan apa namanya menggunakan FTIR karena dia kan apa namanya dia itu mikrometer ya ukurannya kalau bakteriofaknya sorry bakterinya ya bakteriofak sama virusnya si bakterinya itu bisa kita lihat pakai apa namanya pakai FTIR mikroskop banyak juga sih salah satu paper yang saya baca juga si FTIR ini bisa membedakan misalnya di food science itu mana sampel yang berasal dari daging sapi dan dari daging babi itu ternyata apa namanya komposisi zat kimianya juga berbeda ternyata apa trendsetternya kan sekarang rapid assessment terus handy ya terus kemudian tadi ya common people bisa pakai dalam asumsi kita kan memang itu bisa dilakukan selama datanya cukup banyak jadi simulasi data terutama apa itu dikaitkan sama semua possibility di dikaitkan dikaitkan sama ada sama tidaknya alat ya tapi yang paling signifikan mungkin dari diskusi ini saya saya ke depan sudah banyak diskusi dengan si Rager jadi untuk desain ekologi itu kan tetap kita dituntut untuk big scale kalau hanya big data mungkin sudah banyak tapi big scale skala besar terlepas dari kita ngambil sampling plot ataupun yang lain jadi kemarin saya sempat bahas banyak dikaitkan dengan apa itu kemarin perhitungan tanaman tanaman yang kondisionalnya kan sehat sama sakit kalau untuk sehat sama sakit single cell mungkin terlalu costly bagi kita tanaman kalau manusia mungkin relevan terutama kanker itu kan cukup cukup well done kalau memang bisa dilakukan tanpa harus biopsi ataupun uji lab itu kan cukup lama gitu tapi kalau tumbuhan kan biasanya enggak mungkin satu populasi jadi walaupun ini oke terlepas dari projeknya di setuju atau enggak kita akan coba desain template untuk seri tanaman yang sehat ataupun sakit tanaman sehat ataupun sakit itu pun lebih spesifik lagi mau yang annual atau yang short atau yang musiman apa itu yang tanaman pendek itu perlu dimampatkan dulu ini banyak hal yang bisa kita 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 ngakukan untuk untuk teknologi ini terakhir saya diskusi itu kan juga ada teman-teman yang udah pakai untuk kematangan buah itu jadi tanpa harus mencium atau apa mereka pakai itu terus kalau untuk beras itu indeks indeks gula itu misalnya kemarin glycemic atau apa itu juga bisa dengan infrared ini jadi banyak tools yang mereka kenalkan dalam teknologi pangan ya sebenarnya yang paling relevan ya babi cuma ya kembali ke usernya jadi apa yang paling kritisi dan paling bermanfaat itu terutama nah riset ini bukan tidak mahal ataupun tidak tidak cepat tapi nanti manfaatnya buat apa gitu bukan soal keren-kerenan itu itu iya ada yang kayaknya hari ini cukup silent semua atau masih bingungan dengan berapa teori atau kecepatan kali ya atau takut kalau takut itu kan satu sudah tidak kelihatan wajah kalau saya kan sudah tidak kelihatan perut saya yang paling signifikan kelihatan gemuk begini kan sudah cukup confidence ya tapi itu yang tadi saya bilang itu benar ya Pak jadi kayak mereka udah itu kan misalnya synchrotron itu ya synchrotron itu butuh daya energi yang sangat tinggi tapi kalau gak dipakai itu sebenarnya negara-negara maju rugi juga jadi teman-teman kalau punya ide untuk menggunakan synchrotron dicoba aja ya syukur-syukur dapat dijayain ya dari ini ya dari synchrotron kalau tidak dijayain setidaknya menurut saya itu satu pengalaman yang cukup bagus juga cukup bermanfaat karena pengalaman dulu ini bukan tentang apa bukan tentang synchrotron ya waktu saya sekolah dulu S3 kita bikin Microsoft banyak canggih-canggih tapi sayangnya gak dia pakai Pak jadi sensei waktu itu agak marah juga ngapain kita bikin apa namanya canggih-canggih tapi gak dia pakai jadi kalau cuma user itu sebenarnya bukan cuman tapi beneran itu bermanfaat sekali untuk apa namanya untuk yang punya mikroskopnya juga bener ya kayaknya memang yang paling terlihat ya biomedic signal ya karena digaitkan sama human body terus dokter juga gak salah diagnosa juga mungkin endingnya kan arahnya ke sana jadi chemical chemical assessment kayak uji lab itu kayaknya kan juga dari sisi limbah kan juga relevan bahan material dengan alat ini mungkin akan lebih cepat tahu sakitnya orang kayaknya mungkin loh ya karena kan judulnya kok biomedicinal juga banyak di jurnal ke arah kesehatan Assalamualaikum yuk yuk boleh ya ini mau mau apa ya istilahnya apa ya bertanya konfirmasi atau gimana ya kan ini ada beberapa mahasiswa yang ikut mata kuliah sama penyakit ikan jadi apa namanya dan beberapa kali saya ikut pelatihan apa namanya HACCP HZ analysis critical point eh point control eh apalah HACCP itu nah itu biasanya untuk ini apa namanya ekspor ekspor produk-produk perikanan itu biasanya kan juga harus mendeteksi apa zat-zat yang terkandung di dalamnya atau kadang itu ada zat-zat yang tersisa zat-zat untuk obat-obat atau apa itu kalau diekspor itu biasanya ada standarnya tidak boleh mengandung apa-apa nah itu apakah bisa juga ya dengan menggunakan metode ini ya baik pertanyaannya bagus juga aku berat misalnya sebagai contoh mungkin apa ya borak gitu misalnya ya itu bisa semacam itu semacam formalin atau apa bisa kita deteksi bahkan kalau dengan apa namanya FTIR mikroskop ini kita bisa sampai dapat penyebarannya dalam sampel itu cuman masalahnya kan apa namanya untuk industri kan gak mungkin semuanya kita uji satu-satu gitu iya sampel biasanya sampel biasanya iya iya kadang juga kan apa dalam budidaya ikan itu kan juga menggunakan ini ya apa namanya semacam obat-obat gitu ya obat apa namanya entah untuk apa mempercepat proses pertumbuhan atau mempertahankan ini apa namanya daya tahan tubuh gitu kadang menggunakan zat-zat kimia gitu kan untuk pengobatan gitu nah itu yang kadang banyaknya produk Indonesia yang diekspor mengalami gagal itu kadang di situ gitu jadi ini ya FTIR maupun raman mikroskop ini juga bisa digunakan salah satunya untuk forensik bu ya jadi forensik dalam ewan gitu misalnya dilacunin dengan apa itu kita bisa tahu nanti muncul itu peaknya bu oh iya iya oh iya karena zat keracunnya itu raman aktif atau infrared aktif kalau menggunakan speakerskop ini oh iya berarti ini ya kadang juga kasus di lingkungan teman saya juga yang kerja di balai lingkungan hidup kota Surabaya itu kan juga sering mendapati ini apa namanya ikan istilahnya ikan mabuk ya ikan mabuk kalau di sungai itu tiba-tiba mati mengapung itu berarti ya mungkin bisa saja ya dideteksi kira-kira apa gitu bisa kita bisa lihat nanti ya selama misalnya kita udah punya apa namanya pengetahuan tentang racunnya itu sendiri misalnya dia organik aktif nanti dia akan muncul bu peaknya oke ya sebentar saya agak apa namanya tadi masih agak lupa sama penjelasan tentang raman aktif dan non-aktif itu bisa sedikit diulang sedikit agak bingung si vibrational stekloscopy ini kan ada raman dan ada STIR nah biasanya mereka itu saling mendukung untuk bisa dideteksi di raman stekloscopy dia itu harus materialnya raman aktif nah kalau dia tidak raman aktif pada umumnya dia infrared aktif jadi kalau nggak bisa dideteksi pakai raman biasanya bisa dideteksi pakai infrared nah bagaimana suatu material dikatakan raman aktif infrared aktif itu salah satunya berhubungan dengan struktur dari molekulnya dia berhubungan dengan simetrinya jadi kalau ya ada ketentuannya saya juga nggak terlalu hafal jadi kalau simetri tertentu oh ini ternyata nggak raman aktif itu bisa kita cari tahu infonya iya 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 saya juga ada kebutuhan sama simetri dari molekul itu oh iya 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 sangat kimia banget ya ternyata oke oke bener-bener ilmu baru ini kalau FTIR masih sering sih kemarin juga ada mas yang pakai FTIR tapi kalau raman ini masih baru denger oke terima kasih banyak bapak saya kembalikan ke bapak apa yang saya tidak ada ini kembalikan ini open open discussion jadi saya kan cuma yang punya bapak iya hosted hosted nah itu ya jadi itulah dimensi apa kita ngomong sel sekarang ikan terus tadi mikroplastik cukup cukup banyak yang perlu kita kita inisiasi tapi yang jelas saya masih meng-encourage sebelum ini closingnya asar aja lah asarnya jam ya 10 menit lagi lah untuk saya ini sekarang lagi bukan yang gak kerja tapi tanggal merah tanggal merah oke iya jadi kemudian gak lockdown pak jadi saya maksimalkan kerja iya 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 jadi silahkan tolong dimaksimalkan jadi terlepas dari tadi yang saya gak usah berpikir bertanya ini ini bener-bener yang apa itu iya nge-blendnya bukan soal nanti dikira apa itu salah bertanya gak ada yang namanya salah bertanya yang ada yang gak bertanya itu yang salah atau justru malah di live ini saya gak tahu hanya sebatas idle aja silahkan apa yang bisa di dipertanyakan permisi pak yuk saya ingin bertanya saya nah saya Nadiem dari biologi TS saya mau tanya tentang metode vibrational microspectroscopy ini tuh ada apakah suatu metode yang paling maju atau advanced untuk melakukan chemical identification sama mapping kemudian apakah sekarang itu juga sedang dilakukan perkembangan untuk teknologi itu seperti contohnya kayak tadi yang misalnya butuh waktu lama banget sekarang sudah bisa 64x64 apakah itu akan lebih berkembang lagi ke depannya terima kasih baik pertanyaannya cukup bagus ya apakah akan berkembang lagi jawabannya yang namanya sains pasti berkembang dan apa yang namanya sains apa yang kita katakan betul atau benar sekarang belum tentu betul lagi di masa depan untuk infrared microscope atau FTIR microscope itu untuk saat ini apakah sudah yang paling maju jawabannya tidak juga ternyata ada lagi baru banget itu namanya mirage jadi dia menggunakan gabungan ya gabungan jadi imagingnya itu kayak dua mesin gitu jadi pertama si FTIR microscope itu si detektornya digabungin sama detektor lain AFM atau atomic force microscope hasilnya ternyata bisa mendapatkan resolusi yang jauh lebih baik dari FTIR jadi ilmu itu selalu berkembang tapi untuk saat ini untuk semical mapping sendiri itu sudah cukup memuaskan walaupun tentu saja namanya manusia tidak ada puasnya ilmuwan selalu mencari cara untuk mendapatkan beyond the limit jadi perkembangan-perkembangan itu selalu ada tapi untuk saat ini itu sudah cukup untuk kebutuhan saat ini sudah cukup sudah cukup baik bisa mendapatkan chemical composition dengan menggunakan RAMAN atau FTIR mungkin itu jadi tidak bisa saya katakan sudah maksimal tidak tapi kalau kalau kita belajar fisika misalnya kalau teman-teman masih ingat di fisika dasar atau waktu SMA itu ada yang namanya diffraction limit misalnya gini kalau kita melihat bintang yang sangat jauh itu kan kita misalnya melihat satu bintang ya bisa jadi kalau kita menggunakan alat sebenarnya bintang yang kita lihat itu sebenarnya ada dua tapi karena keterbatasan difraksi mata kita jadi kita cuma melihat satu nah sama halnya juga dengan mikroskop ini sebenarnya ada limitnya nanti kita gak akan bisa lagi misalnya saya lupa ya rumusnya tapi ada batasnya dimana resolusi suatu mikroskop itu akan ada batasnya tapi tetap nanti mungkin orang akan menemukan teknik baru dan lain sebagainya jadi ilmu itu memang selalu berkembang terima kasih terima kasih banyak pak atas jawabannya terima kasih Oke, ada yang lain? Oke, ada yang lain? Oke, ada yang lain? Untuk kolaboratif riset, tapi yang paling relevan adalah creating an idea, jadi cute idea itu kan bukan soal tools-nya atau instrumen-nya. Jadi terlepas dari kita punya ataupun tidak punya. Tapi yang paling signifikan tadi sudah disebutkan, what for-nya itu yang paling utama, buat apa? Kalau yang besar seperti itu, pernah dengar cerita nggak? Ini terakhir pertanyaan saya mungkin untuk endingnya. Sweden membuat itu, pernah singgung mulainya kapan terus kemudian nanti ke depannya apa yang mereka mau sampaikan? Karena investasinya kan bukan soal research facility kan, tapi juga ada bisnis di situ mungkin. Ada nggak yang bisa di-share di situ? Nah, itu benar Pak. Untuk ya, apapun Sweden capai sekarang dengan alat itu. Ya, saya share screen lagi. Ini tadi dari Pak Burjano. Nah, untuk Sweden sendiri, kita punya Max4 Laboratory, yaitu Synchrotron yang tadi saya bilang. Jadi Synchrotron itu bisa menghasilkan cahaya dari infrared sampai ke X-ray. Cuma ternyata namanya riset itu nggak cukup. Jadi X-ray walaupun udah powerful banget, itu ternyata masih nggak cukup juga. Jadi, Sweden itu lagi ngebangun ya. Ini belum jadi. Itu namanya ISS, yaitu European Spallation Source. Jadi, kalau misalnya, sayangnya nggak bisa dilihat di foto ini. Jadi, di sini itu Max4 Laboratory. Di sebelah kanannya itu nggak kelihatan di sini. Itu sedang dibangun yang namanya ISS, yaitu European Spallation Source. Apa sih European Spallation Source? Nah, European Spallation Source itu, kalau tadi si Synchrotron itu menghasilkan X-ray sampai infrared, kalau si ISS ini tujuannya itu menghasilkan neutron. Jadi, kalau mungkin teman-teman pernah dengar neutron scattering spektroskopi atau neutron scattering imaging. Nah, kalau di Indonesia itu ada ya, ada di Batan atau Lipi, entahlah. Tapi, mereka itu menggunakan sumbernya itu dari reaktor nuklir. Nah, jadi intensitasnya itu nggak terlalu tinggi. Nah, kalau si ISS ini, Spallation Source, Nah, Spallation ini kalau dijelasin agak rumit, saya juga kurang-kurang paham. Tapi, dia itu menghasilkan neutron dengan intensitas tertinggi di dunia. Jadi, nanti kalau kita mau, neutron itu berguna terutama untuk logam-logam berat ya. Jadi, kalau misalnya logam berat kita nggak bisa amatin dengan X-ray, masih ada lagi neutron. Nah, ISS yang punya SWG itu, dia bisa menghasilkan intensitas yang paling tinggi di dunia dibandingkan dengan Spallation Source yang ada di negara lain. Nah, selain itu, untuk Max4 sendiri, itu penggunanya udah banyak banget. Dari mulai biologi, fisika, material science, geologi, misalnya mereka ingin meneliti tentang apa namanya, batuan dari misalnya meteorit atau apapun, segala macam sampelnya itu udah ada. Dan juga, saya pernah ngeliat juga forensic science ya. Jadi, dari kepolisian juga pakai, misalnya untuk tahu dari, apa namanya, dari suatu TKP kejadian, itu ditemukan suatu sampel material. Nah, materialnya itu diuji di Max4. Nah, nanti ketahuan itu sumbernya dari mana materialnya itu apa. Selain itu, kan kita sekarang lagi, apa namanya, lagi sering dengan berbicara tentang internet opting, yaitu suatu kecerdasan, misalnya yang bisa dibawa, kayak mikroprosesor, mikrocontroller, dan lain sebagainya, itu adalah perkembangan dari suatu material science. Nah, kita bisa mengembangkan itu dengan menggunakan, apa namanya, dengan menggunakan synchrotron. Jadi, ada dampaknya, Pak, selain untuk, apa namanya, untuk science, juga ada dampaknya ke industri. Jadi, yang pakai synchrotron ini banyak juga dari industri. Tapi, kalau dari industri itu berbeda dengan dari akademik, kalau kita akademik itu, kalau gratis, tapi kalau dari industri itu, mereka akan ada dia, dan lain sebagainya. itu sih yang lagi dikembangin di Swedia. Ini apa lagi ya? Oh ya, terus ini nanti, apakah akan dilanjutin? Ya, kalau nggak salah saya baca ini untuk berapa puluh tahun gitu, Mike Sworn. Nanti, setelahnya, menurut perjanjiannya dengan pemerintah lokal, setelah selesai empat puluh tahun, atau berapa tahun gitu, saya lupa, si daerah ini harus bisa jadi sawah lagi. Karena, tagline-nya Swedia itu kan ramah lingkungan. nggak tahu ya nanti, apakah beneran akan dihancurin dan jadi sawah lagi, atau akan jadi Max White misalnya, saya nggak tahu. Tapi, yang jelas, ini selalu dikembangin. Dan, ini tuh juga udah lama, dari tahun 80-an, kalau nggak salah, dari mulai Max 1, Max 2, Max 3, dan sekarang udah jadi, Max 4. Terus, apa lagi tadi Pak? Terus mungkin, ke depannya, yang akan, maju ya, masih berhubungan sama material tadi ya, misalnya kayak, komputer juga kan, dari mulai Pentium 4, E7, sekarang udah mulai, berapa core, dan lain sebagainya itu, yang paling fundamental banget, memang di material sains sih, yang pakai, yang klatron ini. Ini tuh, dan kalaupun, harus saya kasih closing statement, untuk teman-teman, walaupun misalnya, di Indonesia, fasilitas kita, nggak sebaik, di luar negeri, tapi, tetap seperti yang Pak Murjano bilang, ide, ide itu, yang paling penting, jadi kalau teman-teman, udah punya ide, nanti yang bisa, mengerjakan ide itu, bisa, kita kerjasama dengan, negara maju, atau gimana, tapi, yang paling penting itu ide, jadi kalau udah, ada ide, nanti kita misalnya, punya ide, tentang satu hal, bisa jadi kita, apa namanya, mengajak kolaborasi, orang lain untuk, mengerjakannya, tapi tetap, yang paling berharga itu, adalah idenya. Mungkin itu Pak. Kayak Pak Murjano, masih di mood, ini suaranya. Oke, ya, sorry. Ya, terima kasih, Dr. Sinegar, jadi, apa, it's very nice, for closing statement, and, the point is about an idea, but ideas, just, only box, yeah, it's just, not well applied. Ya, apapun, apapun yang kita, kita diskusikan di sini, jadi, mudah-mudahan untuk, untuk follow up, bisa kita sinkronisasi lagi, terlepas dari, dimensi, apa yang, dimensi, apa, terlepas dari keterbatasan, tadi yang disebut, jadi, komunikasi, researcher itu, bukan soal, kemudian kita gak ada, terus kita harus punya, itu kan cukup, cukup tidak efisien juga kan, ya, silegar, jadi, apa, yang kita sebut, kita harus beli ini, kita harus beli itu, kayaknya, sudah, terlampau, oldies lah, kalau kita harus punya semua, tapi yang, paling relevan adalah, bagaimana kita mengkolaborasikan, riset kita dengan, kebedangan yang lain, atau yang, setidaknya punya, instrumen yang bisa kita, kita, jadikan sebagai, apa yang kita sebut, bukan, akselerasi lah, itu, itu cukup, cukup, cukup efektif, kayaknya, silegar, bagi, teman-teman Indonesia ini, karena kalau kita, semua bikin kan, kayaknya juga useless juga, terlepas dari, tadi yang disebut bisnis, dan segala macam, itu memang, di sana mungkin sudah terlihat, cukup, cukup logik, karena, bisnis, it's not just business, business as usual, di situ kan ada sainsnya juga, ada variable yang, harus dibuktikan secara, apa itu, data, nah, teman-teman, negara maju, mungkin, lebih memahami itu, kalau di Indonesia, mungkin, culture-nya mungkin yang, masih perlu dibenahi, terkait sama data, terkait sama fasilitas, apa itu, analysis, dan sebagainya, tapi, itu tadi yang, yang kita, kita perlu kritisi, adalah ide, dan kemudian, koneksi, jadi, kalau pun Anda, mau surrounding, habitat sendiri, dengan, Dr. Sireker ini, silakan, jadi nanti, akan saya share, email atau apapun, benar-benar, all out, kita sendiri juga, tadi, sudah disinggungi, bukan soal, siapa profesor, ataupun siapa yang paling, jago, tapi yang paling, rarifan, ada, synchronize, di, 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 ya, ya, bener ya, bro, ya, ini, jadi saya yang, closing panjang, ya, ya, kalau put, Indonesia, misalnya, Pak, itu menurut saya, harus kerjasama beberapa negara, sih, misalnya, Indonesia, Indonesia, iya, iya, kalau kita sendiri, uangnya, buah, betul, 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 itu yang, itu yang, yang terlepas dari kita, kaya, karena kita punya alat, tapi yang tadi sensei, tauku bilang, terus kalau, sekian juta, nggak buat apa-apa ya, sama aja kayak, kolektor mobil mewah, atau mobil lantik sih, masih bisa dibeli lagi, dijual lagi, tapi kalau mikroskop, itu kan bukan kolektor lagi, kalau sudah serinya ganti, pasti mereka juga, sudah, ganti style ya, jadi, barang tua, iya, jadi, mungkin itu, dari, kami, saya, jadi, untuk sesi berikutnya, tetap, kita update lagi, makasih ya, Siregar, dan, COVID aman ya, bukan aman ya, artinya, work from home, cukup, signifikan lah, setidaknya untuk, Sweden, dia, sebenarnya saya nggak, apa namanya, working from home itu, cuma opsional Pak, jadi, saya sebenarnya masih masuk, berarti masih ada mobilitas, dari, dan ke kampus ya, masih, masih Pak, saya masih ke kampus, berdoa aja lah, ya, iya, 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 kolateral damage, nggak tahu nanti, seperti apa, untuk, yang paling relevan kan, afternya ini, nanti, pastikan, semua, pada berlari kan, kalau sudah selesai, COVID ini bro, nah, kalau kita, nggak siap untuk berlari, nanti, kalah start nanti, jadi, bukan berarti kita, stay at home itu, kemudian nunggu, kapan selesai, tapi, kalau, dibuka itu, apa yang pertama kita lakukan, itu yang paling relevan, kalau saya bro, karena kan, pasti, berbeda, memulainya, untuk, cukup lama kan, sampai Juli kayaknya, atau nggak tahu kita, itu, ya, iya, mudah-mudahan, oke, itu aja, stay, stay at home, ya, pokoknya jaga dirilah, yang lain juga, teman-teman, terima kasih, jadi, mohon maaf, bila ada, apa, ya, saya juga, mohon maaf, kalau ada, ya, oke, yurusikun, oke, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, 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 hmm, 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 hmm,